Pendekar macu keranjang, jilip 71. Membentuk cakar itu, menyambar hawa yang amat kuat, didahului uak putih dan bau yang amis seperti darah. Melihat serangan ini, terkejutlah Heihei karena dia mengenal serangan ilmu pukulan yang mengandung racun dan amat jahat, ciri khas pukulan yang biasa dipergunakan para tokoh golongan hitam. Hampir dia berteriak memperingatkan Ling Ling, bahkan semua urat syaraf di tubuhnya sudah menegang karena dia pun siap untuk melindungi gadis itu dari serangan dasyat lawannya, kalau saja dia tidak melihat gerakan Ling Ling yang membuat dia terbelalak. Dengan amat mudahnya, ringan dan bagaikan bulu tertiup angin, gadis itu menggerakkan kakinya dan terkaman yang dasyat itu dapat dihindarkan dengan amat mudahnya. Yang membuat Heihei terbelalak heran bukan karena melihat kelihayan Ling Ling. Sudah banyak dia bertemu gadis yang berilmu tinggi, maka dia tidak akan heran melihat munculnya gadis-gadis lihai lainnya lagi. Akan tetapi dia terbelalak heran karena dia mengenal gerak langkah kaki yang dipergunakan Ling Ling untuk menghindarkan diri dari serangan dasyat si pendek gendut tadi. Itulah ilmu langkah ajaib Jiao Po Po An So An. Tak salah lagi, walaupun belum sempurna benar, namun mudah dikenal langkah-langkah rahasia itu. Padahal, ilmu langkah ajaib itu adalah ciptaan gurunya Sitian Lama atau juga yang disebut Godi San Jin. Bagaimana gadis itu mampu memainkan langkah ajaib itu? Dan kini lenyapnya kekhawatiran dari hati Heihei. Bukan saja gadis itu pandai ilmu Jiao Po Po An So An yang akan membuat gadis itu pandai menyelamatkan diri dari serangan yang betapa hebat pun, juga gadis itu memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang demikian hebat. Dan ketika gadis itu membalas dengan tamparan-tamparan kedua tangannya yang mengeluarkan angin keras mencicip tanda bahwa telapak tangan itu mengandung tenaga sakti yang amat kuat, Heihei menahan seruan kagum. Tadi, ketika gadis itu menangkap ikan dengan dayungnya, dia sudah menduga bahwa Ling Ling adalah seorang gadis yang memiliki kepandayan silat. Akan tetapi, perbuatan menangkap ikan itu mudah saja dan dia tidak mengira bahwa gadis itu ternyata memiliki ilmu silat yang tinggi bahkan dapat memainkan ilmu langkah ajaib Jiao Po Po An So An. Kini dia tidak khawatir lagi, bahkan mengkhawatirkan nasib si pendek gendut karena dia pun tahu bahwa Ling Ling jauh lebih lihai dibandingkan lawannya. Si pendek gendut juga terkejut ketika melihat tamparan gadis itu mengandung angin pukulan bercuitan mengejutkan. Dia mencoba untuk mengelak, bahkan menangkis untuk kemudian dilanjutkan cengkeraman pada lengan Ling Ling. Akan tetapi, begitu lengannya tersentuh lengan Ling Ling yang mengandung kekuatan Tian Te Xin Kang, tubuh si gendut itu terjengkang ke belakang dan di lain saat tubuh itu sudah menggelundung seperti sebuah bola ditendang. Akan tetapi, dia sudah meloncat bangun lagi dengan muka merah dan dia sudah mencabut senjatanya, yaitu sebuah pedang pendek yang berwarna hitam, tanda bahwa pedang itu agaknya sudah seringkali dilumuri racun. Dua orang anggau takui kopang yang tinggi besar dan berkulit hitam, ketika melihat betapa suheng mereka dalam beberapa jurus saja sudah terjengkang, segera mencabut gelok masing-masing dan mereka pun maju mengepung. Gadis itu diketung tiga orang lawan yang kesemuanya bersenjata tajam. Namun, Ling Ling berdiri tegak sambil bertolak pinggang dengan kedua tangannya, tenang-tenang saja dan tersenyum, seperti seorang guru melihat tingkah tiga orang anak kecil yang bandel dan nakal. Hei Hei juga memandang dengan tersenyum. Dia masih percaya penuh bahwa gadis itu akan mampu melindungi dirinya. Dengan Jiao Po Po An So An saja, dia percaya gadis itu akan mampu menghindarkan diri dari kepungan tiga batang senjata tajam itu. Apalagi agaknya gadis itu memiliki lain-lain ilmu yang juga amat hebat. Dugaan Hei Hei memang tidak meleset. Tingkat kepandaian si pendek gendut bersama dua orang pembantunya itu masih jauh di bawah tingkat Ling Ling yang sejak kecil menerima gemblengan ayah ibunya. Ketika si pendek gendut menyerang dengan pedangnya, dan dua orang pembantunya juga menerjang dengan golok mereka, tiba-tiba saja mereka bertiga itu terkejut karena melihat gadis itu menyelinap dan hanya nampak bayangan berkelebat dan orangnya sudah lenyap. Ketika si gendut membalik, gadis itu sudah berada di belakangnya, berdiri dengan santai dan tersenyum manis. Dia membalik, pedangnya membacok lagi dengan golok mereka. Menghadapi pengeroyokan dengan senjata ini, Ling Ling kembali menyelamatkan diri dengan langkah-langkah anehnya. Tubuhnya bergeser ke kanan-kiri, memutar dan darah itu sudah keluar dari kepungan tiga senjata tajam. Melihat betapa di antara tiga orang lawannya, yang paling kuat adalah si pendek gendut, Maka ia lalu menyerang dengan totokan jari telunjuk. Cepat sekali jari telunjuknya mencuat dan menotok ke arah pundak si gendut pendek. Totokan itu cepat bukan main dan tak mungkin dapat dihindarkan oleh lawan. Itulah ilmu Tiamhiyat Hoat, menotok jalan darah, yang amat ampuh, yaitu Hitsinci, satu jari sakti. Begitu pundaknya tersentuh telunjuk kiri gadis itu, seketika si pendek gendut merasa betapa tubuhnya lemas kehilangan tenaga. Pedangnya terlepas dan tubuhnya terkulai jatuh. Akan tetapi, begitu tubuhnya rebah dia bergulingan dan tak lama kemudian dapat meloncat bangkit kembali sambil menyambar pedangnya yang tadi terlepas. Hal ini mengejutkan hati Ling Ling, juga mengherankan hati Hei Hei. Jelaslah bahwa si pendek gendut itu tadi terkena totokan yang liai dan melihat dia terkulai, hal itu berarti bahwa totokan mengenai sasarannya dengan tepat. Akan tetapi bagaimana mungkin begitu terkulai jatuh, si pendek gendut itu dapat meloncat bangun kembali setelah bergulingan? Baik Hei Hei maupun Ling Ling tidak tahu bahwa Kui Kok Pang adalah sebuah perkumpulan golongan sesat yang pernah dipimpin oleh orang-orang berilmu tinggi. Beberapa macam ilmu aneh diturunkan oleh para pimpinan itu, dan si pendek gendut itu ternyata telah pula mewarisi sebuah di antara ilmu-ilmu aneh, yaitu yang disebut ilmu kekebalan terenggiling besi. Ilmu ini adalah semacam ilmu kekebalan terhadap totokan lawan. Biarpun tadinya tubuh telah terpengaruh totokan liai, asal tubuh itu dapat rebah di atas tanah, maka akan timbul kekuatan sehingga dia dapat bergulingan dan pengaruh totokan itu pun akan membuyar dengan sendirinya. Kui Kok Pang didirikan oleh sepasang suami istri yang memiliki kepandayan tinggi sekali. Si suami berjuluk Kui Kok Lomo, dan istrinya Kui Kok Lobo, yaitu kakek dan nenek lembah Kui Kok. Mereka selalu berpakaian putih dan muka kedua orang suami istri ini pun putih seperti muka mayat, dengan mata mencorong. Ilmu kepandayan suami istri ini hebat bukan main, dan nama Kui Kok Pang perkumpulan yang mereka dirikan, amat terkenal di dunia perselatan. Akan tetapi, suami istri ini, di dalam kebesarannya, bernasib sial karena bentrok dengan Raja dan Ratu Iblis, dua orang tokoh yang menjadi datuk terbesar di dunia hitam sehingga Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo tewas di tangan Ratu Iblis yang sakti. Kini yang menjadi ketua Kui Kok Pang adalah Kim San, seorang murid suami istri itu yang paling banyak mewarisi ilmu kepandayan mereka. Kui Kok Pang bangkit kembali dan kini menyusun kekuatan dengan bekerja sama di bawah pimpinan Lam Hai Giam Lo. Seperti para pembantu lain yang bersekutu di dalam gerombolan yang dipimpin Lam Hai Giam Lo, para tokoh Kui Kok Pang tidak ketinggalan bekerja keras untuk menggembeleng anak buah mereka, juga seperti para pembantu lain, berkeliaran mencari teman baru untuk ditarik menjadi anggauta kelompok mereka untuk memperkuat pasukan yang sedang mereka susun. Si gendut pendek bersama beberapa orang anak buahnya juga sedang bertugas mencari teman ketika mereka berkeliaran sampai ke daerah Telaga Chau. Dua orang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar, bertemu dengan Ling Ling di tengah jalan yang sepi. Melihat seorang darah muda yang cantik melakukan perjalanan seorang diri, tentu saja menimbulkan nafsu kedua orang anggauta Kui Kok Pang yang sudah biasa melakukan segala jenis kejahatan itu. Mereka bermaksud menggoda, akan tetapi mereka kecelik dan akibat dari godaan itu, mereka berdua dihajar oleh Ling Ling sehingga mereka terpaksa melarikan diri dalam keadaan babak belur. Mereka lalu mengadu kepada pimpinan mereka, yaitu si pendek gendut. Orang ini adalah seorang laki-laki yang lemah terhadap wanita cantik. Mendengar bahwa dua orang anak buahnya baru saja dihajar oleh seorang gadis cantik, hatinya merasa penasaran dan bersama kedua orang anak buahnya itu, dia pun segera mencari gadis itu dan akhirnya dapat menemukan Ling Ling sedang bercengkerama dengan He He. Demikianlah sedikit tentang Kui Kok Pang. Tidak mengherankan kalau si pendek gendut itu mampu membebaskan pengaruh Totokanitsinci dari Ling Ling karena kebetulan dia mewarisi satu di antara ilmu-ilmu yang aneh, yang ditinggalkan Kui Kok Lomo dan Kui Kok Lobo, yaitu ilmu kekebalan terenggiling besi. Kini si gendut telah meloncat bangun dan menyerang lagi, diikuti oleh dua orang pembantunya yang menjadi besar hati melihat betapa suheng mereka tadi, biarpun sempat roboh, dapat bangkit kembali dengan cepat dan agaknya hal ini mengejutkan gadis itu yang memandang dengan matel, terbelalak. Memang kebangkitan si gendut yang tidak tersangka-sangka itu agak mengejutkan hati Ling Ling, akan tetapi tidak membuatnya menjadi gugup. Begitu melihat tiga orang itu sudah maju lagi menerjangnya, ia menyelinap di antara bayangan tiga buah senjata tajam itu, menggunakan langkah-langkah ajaibnya, dan setelah membiarkan tiga orang lawannya menyerang sampai 4-5 jurus dan ia melihat kesempatan terbuka, tiba-tiba sambil membuat gerakan memutar dalam langkah-langkahnya, ia menyerang secara bertuli-tuli ke arah tiga orang lawan itu dengan jurus-jurus cepat dari ilmu silat san-il. Ilmu silat awan gunung, satu di antara ilmu silat si Ling Ling Pai yang halus dan hebat. Terdengar teriakan-teriakan ketika tubuh tiga orang itu berturut-turut roboh dan dua batang golok terlepas dari pegangan pemiliknya. Tubuh si pendek gendut untuk kedua kalinya roboh. Kembali dia menggunakan ilmunya terenggiling besi, bergulingan dan melompat bangun. Akan tetapi melihat betapa dua orang pembantunya begitu dapat bangun terus melarikan diri dengan terpincang-pincang. Si gendut itu pun agaknya sudah kehabisan nyali dan dia pun tanpa banyak cakap lagi sudah memutar tubuh dan melarikan diri menyusul dua orang anak buahnya. Hei hei tertawa dan bertepuk tangan memuji. Dia merasa kagum sekali, bukan hanya karena kelihayaan Ling Ling, akan tetapi terutama sekali dia merasa girang dan kagum karena jelas nampak olehnya betapa di dalam perkelahian itu, Ling Ling telah mengalah dan sama sekali tidak pernah menggunakan tangan besi. Kalau saja gadis itu menghendaki, dengan mudah ia akan mampu merobohkan mereka bertiga untuk tidak dapat bangun kembali, tewas atau setidaknya terluka parah. Akan tetapi tidak, gadis itu jelas hanya ingin menundukan mereka tanpa ingin melukai. Ini saja sudah membuktikan bahwa Ling Ling adalah seorang gadis yang memiliki watak halus, penyabar dan sama sekali tidak kejam. Berbeda dengan banyak pendekar wanita yang ringan tangan dan kadang-kadang ganas terhadap penjahat. Gadis ini seorang pemaaf besar. Hebat sekali, Ling Moi. Engkau membuat aku kagum kata hei hei memuji. Ling Ling tersenyum. Apanya sih yang patut dipuji? Biarpun aku belum pernah melihat kepandayanmu, aku berani memastikan bahwa engkau jauh lebih pandai daripada aku, hei ko, hem, dari mana engkau dapat memastikan seperti itu, adikku yang manis dari sikapmu, hei ko, juga ketika engkau menangkap ikan dengan pancinganmu tadi. Engkau bersikap sederhana hanya untuk menutupi kelihayanmu, hei ko, hei hei memandang kagum. Ling Moi, engkau memang seorang gadis yang luar biasa sekali. Aku masih terheran-heran, dari mana engkau mahir memainkan ilmu langkah ajaib jauh po-poan soan itu kini Ling Ling memandang penuh selidik. Nah, tidak keliru dugaanku. Baru melihat engkau sudah dapat mengenal gerakanku. Betapa tajamnya pandang matamu, hei ko. Menurut ayah, karena ilmu itu merupakan ilmu simpanan, jarang atau mungkin tidak ada orang yang mengenalnya, dan engkau begitu melihat gerakanku, segera mengenalnya. Aku mempelajarinya dari ayah, hei ko. Dan bagaimana engkau dapat mengenal ilmu kami itu akan tetapi hei hei tidak menjawab, Melainkan memandang dengan matlah, terbelalak, lalu bertanya lagi, apakah nama keluargamu Cia Ling Ling mengangguk heran? Bagaimana pula pemuda ini tahu atau dapat menduga akan nama keluarganya? Dan ayahmu bernama Cia San gadis itu bengong, lalu tersenyum. Wah, ini namanya sudah keterlaluan, hei ko. Engkau membuat aku semakin bingung, heran dan penasaran. Engkau dapat mengetahui segalanya tentang diriku. Apakah engkau menguasai ilmu meramal? Jangan membuat aku bingung keheranan, hei ko. Bagaimana engkau dapat menduga demikian tepat karena ilmu langkah tadilah, Ling moi. Ketahuilah bahwa ayahmu yang bernama Cia San itu adalah suhengku, ahak. Bagaimana mungkin? Ayah tidak pernah bercerita bahwa dia mempunyai seorang suti seperti engkau. Memang, dia sendiri pun tidak tahu bahwa aku adalah sutenya, tapi, tapi, guru ayahku ada dua. Yang seorang adalah kakekku sendiri, aku tahu, tentu kakekmu, pendekar sakti yang tinggal di lembah naga itu, bukan? Akan tetapi yang kumaksudkan adalah gurunya yang berjuluk Sitian Lama atau Gobi Sanjin, jadi kalau begitu engkau adalah murid dari Lociampua itu? Dari Sukong, kakek guru, Gobi Sanjin benar, Ling moi. Karena itu aku mengenal ilmu langkahmu tadi. Ayahmu adalah murid suhu Gobi Sanjin, oleh karena itu dia adalah suhengku, dan engkau adalah paman guruku. Ah, susiok, paman guru, harap maafkan aku yang tadi bersikap kurang hormat karena belum mengenal susiok, kata Ling Ling sambil menjura dengan hormat kepada pemuda itu. Eh, jangan begitu, Ling moi kata hei hei. Hei hei cepat membalas penghormatan gadis itu. Aku lebih senang menjadi kakak dan adik denganmu, seperti sekarang ini. Sebut saja aku hei ko seperti tadi, Ling moi, aku tidak berani, susiok, kata Ling Ling, sikapnya hormat. Ayah, aku mendadak merasa menjadi tua sekali kalau engkau menyebutku paman guru, Ling moi. Padahal, usiaku baru 21 tahun lebih gadis itu menatap wajahnya dan berkata, sikapnya sungguh-sungguh, namun tetap ramah dan halus. Susiok, satu di antara pelajaran yang kuterima dari ayah adalah agar aku menghormati orang tua, dan agar aku selalu mengingat akan tata susila dan sopan santun. Biarpun engkau masih muda, pantas menjadi kakakku, akan tetapi kenyataannya, engkau adalah adik seperguruan dari ayah. Oleh karena itu maka sudah semestinya dan sepatutnya kalau aku menyebut susiok kepadamu. Dan harap susiok jangan menyebut adik kepadaku, karena hal itu tentu akan menjadi bahan tertawaan orang lain, hei hei mengerutkan alis. Ayah, masa bodoh pandangan dan pendapat orang lain. Lingmoy, engkau terlalu memegang peraturan gadis itu tersenyum, sikapnya tenang dan halus, dan pandang matanya seperti mengurui. Susiok, apa akan jadinya dengan manusia kalau tidak memegang peraturan? Hidup tidak mungkin dapat bebas dari peraturan, susiok. Tanpa peraturan, kehidupan akan menjadi bebas dan liar, tanpa batas-batas lagi sehingga takkan ada bedanya dengan kehidupan binatang. Maaf, susiok, sejak kecil ayah mengajarkan kepadaku agar mentaati peraturan, karena itulah aku tidak berani melanggar, Wajah hei hei berubah agak merah dan tiba-tiba dia pun tertawa. Baiklah, Lingling. Biar aku sebut namamu begitu saja kalau engkau bertekad menyebut aku susiok. Ada benarnya memang pendapatmu tadi. Tanpa peraturan, hidup akan menjadi liar dan kacau. Akan tetapi, terlalu memegang peraturan, hidup pun akan menjadi kaku. Di dalam segala hal memang dibutuhkan kebijaksanaan, karena hanya kebijaksanaanlah yang akan dapat membuat kita mempertimbangkan, mana yang benar, mana yang baik dan mana yang buruk. Baiklah keponakanku yang manis, sekarang ceritakan kepada Taman Gurumu ini, bagaimana engkau, seorang darah remaja, dapat tiba di tempat ini melakukan perjalanan seorang diri. Dan ceritakan pula keadaan Suheng Chiasan sekeluarganya yang tidak pernah kutemu itu, dengan singkat Lingling menceritakan keadaan orang tuanya betapa ayah dan ibunya tinggal di Dusun Chiang Sibun di sebelah selatan kota Raja, hidup sederhana dan bertani. Aku pergi meninggalkan rumah dengan perkenan ayah dan ibu, Susiok. Aku ingin meluaskan pengalaman dan juga aku berkunjung ke Chin Ling Pai, karena ibuku adalah murid ketua yang lama dari Chin Ling Pai dan ayahku masih keluarga dekat dengan keluarga Chin Ling Pai, karena urusan di Chin Ling Pai merupakan urusan keluarga, maka Ling Ling tidak bercerita tentang keributan di Chin Ling Pai karena pemunculan Kui Hong, kemudian Hui Lian. Kalau ia menyebut nama kedua orang gadis ini, tentu Hui Hei akan terkejut dan girang karena dia sudah mengenal baik kedua orang gadis itu. Setelah bertemu keluarga Chin Ling Pai, aku melanjutkan perjalananku dan di tengah perjalanan inilah aku mendengar akan gerakan persekutuan para tokoh Keng Hou yang dipimpin oleh Datuk-Datuk Sesat dan kabarnya yang diangkat menjadi Beng Cu adalah seorang Datuk Sesat berjuluk Lem Hai Giam Lo. Kabarnya, persekutuan golongan hitam ini bermaksud hendak mengadakan pemerontakan. Mendengar berita ini, aku merasa yakin bahwa para pendekar tentu akan menentangnya, Susyok. Karena itulah aku akan bermaksud hendak melakukan penyelidikan di sarang mereka, yaitu di pegunungan Yunan, Hei Hei mengangguk-angguk gembira. Wah, sungguh kebetulan sekali. Aku pun sedang menuju ke sana, Ling Ling. Aku pun mendengar akan gerakan itu, bahkan aku mendengar sendiri langsung dari Menteri Yang Ting H.O.O., gadis itu terbelalak. Kau maksudkan Yang Tai Jin, yang terkenal sebagai seorang Menteri Yang Tiong Sin, setia, itu. Aku mendengar dari ayah bahwa di kota raja terdapat dua orang Menteri Setia yang bijaksana, yaitu Menteri Yang Ting H.O.O. dan Menteri Chang Kul Ching. Jadi Susyok ini, utusan pribadi Menteri Yang Ting H.O.O.? Ah, betapa bangga aku mendengarnya gadis itu memandang dengan wajah berseri, bangga bahwa utusan pribadi seorang yang demikian terkenal bijaksana seperti Menteri yang ternyata adalah Susyoknya sendiri. Hei hei tersenyum dan menggeleng kepalanya, memang aku telah bertemu dengan Yang Mulia Menteri Yang Ting H.O.O., dan beliau menceritakan semua tentang gerakan yang dipimpin Leng Hai Giam Litu, juga beliau minta bantuanku agar aku suka melakukan penyelidikan ke Pegunungan Yunan. Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa aku menjadi utusan pribadi beliau, Ling Ling. Aku bukan seorang pejabat pemerintah, ah, Susyok terlalu merendahkan diri. Bagaimanapun juga, Susyok pernah bercakap-cakap dengan Yang Mulia Menteri Yang Ting H.O.O., bahkan dimintai tolong untuk membantu pemerintah menentang gerakan itu. Hal ini saja sudah luar biasa sekali, dan aku ikut merasa gembira. Susyok, kebetulan sekali kita saling berjumpa di sini dan kita mempunyai tujuan yang sama. Karena itu, dengan gembira aku akan membantu penyelidikanmu, Susyok. Tadinya aku memang meragu dan bingung, apa yang akan kulakukan. Aku belum mengenal tokoh-tokoh pendekar yang mungkin banyak terdapat di daerah Yunan, dan aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagus, kita bekerja sama, Ling Ling. Kulihat kepandaianmu sudah cukup untuk dapat kau bergunakan membela diri, akan tetapi hendaknya engkau berhati-hati, karena menurut keterangan yang kuperoleh, persekutuan itu memiliki banyak sekali tokoh sesat yang amat lihai sebagai anggauta. Dapat dipastikan bahwa kita akan bertemu dengan lawan-lawan tangguh, aku tidak takut, apalagi ada Susyok di sampingku kata gadis itu gembira. Hei hei tersenyum. Baru sekali ini dia bertemu seorang gadis yang begitu bertemu telah merasa yakin akan kepandainya sehingga sukarlah baginya untuk berpura-pura lagi. Gadis ini memiliki watak yang amat lembut, sabar pemaaf dan sama sekali tidak tinggi hati. Ling Ling, bagaimana engkau dapat begitu yakin akan kemampuanku mudah saja, Susyok? Caramu menangkap ikan, sikapmu yang ramah dan terbuka. Kemudian, ketika aku bertanding melawan tiga orang Kwi Kopang, Susyok diam saja tidak membantu, berarti bahwa Susyok telah tahu bahwa aku akan keluar sebagai pemenang. Semua itu diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Susyok adalah seti dari ayah. Bagaimana aku tidak akan merasa yakin bahwa Susyok memiliki ilmu kepandainya yang tinggi sekali? Hei hei tertawa. Haha, sungguh aku beruntung sekali. Tanpa mimpi lebih dulu, tahu-tahu aku menemukan seorang keponakan yang sudah begini besar, merupakan seorang gadis yang cantik manis, lembut dan lihai ilmu silatnya, di samping cerdik bukan main, wah, Susyok memang pandai sekali memuji orang, kata Ling Ling dan mukanya berubah kemerahan, akan tetapi mulutnya tersenyum. Jelas bahwa ia merasa senang sekali dan tanpa disadarinya, memang sejak pertemuan pertama tadi gadis ini telah tertarik dan jatuh. Aku memang suka memuji kepada apa yang memang patut dipuji, Ling Ling. Marlah kita melanjutkan perjalanan. Mudah-mudahan saja orang-orang Kui Kok Pang tadi sudah jera dan tidak akan datang mengganggumu lagi. Sebaiknya kita masuk ke kota Weining lebih dulu, untuk makan siang dan membeli makanan kering untuk bekal di perjalanan, Ling Ling setuju dan mereka pun meninggalkan tepi telaga, memasuki kota Weining. Sama sekali Hei Hei tidak menyangka bahwa yang mengintai dan mengancam mereka bukanlah orang-orang Kui Kok Pang saja, melainkan segerombolan orang yang lebih lihai lagi. Mereka adalah anak buah Lam Hai Giam Lo yang sudah bergabung dengan orang-orang Kui Kok Pang yang juga merupakan rekan mereka, dan di antara mereka itu terdapat orang-orang Pek Lian Kau, juga Min San Moko, Ji San Bi, dan Sim Kiliong. Min San Moko dan Ji San Bi merasa jerih ketika melihat bahwa pemuda yang mengalahkan orang-orang Pek Lian Kau itu bukan lain adalah Hei Hei yang mereka tahu amat lihai itu. Maka, cepat mereka mengundang Sim Kiliong untuk membantu mereka. Dan kini, pemuda murid pendekar sadis itu sudah muncul dan bersama teman-temannya, sudah melakukan pengintaian ketika Hei Hei berjalan bersama seorang gadis yang telah menghajar para anggauta Kui Kok Pang itu memasuki kota Weining. Sim Kiliong adalah seorang pemuda yang cerdik sekali. Dari hasil penyelidikan Matthew Matthew yang disebar oleh Lam Hei Giamlo, dia tahu bahwa kini di daerah Weining banyak berdatangan orang-orang gagah, pendekar-pendekar yang sikapnya mencurigakan. Dia sudah menduga bahwa tentang kemunculan para pendekar ini sedikit banyak ada hubungannya dengan gerakan yang dipimpin Lam Hei Giamlo, sungguh pun belum ada pendekar yang secara berterang memusuhi mereka. Terutama sekali di kota Weining, dia melihat banyak berkeliaran orang-orang yang dari sikap dan pakaian mereka yang aneh-aneh mudah diduga bahwa mereka bukanlah orang-orang sembarangan. Oleh karena itu, dia tidak setuju ketika kawan-kawannya bermaksud menyerbu pemuda yang oleh Minsan Moko dikatakan bernama Hei Hei dan katanya amat lihei itu. Apalagi ketika melihat betapa pemuda itu kini bergabung dengan gadis yang menurut laporan para anggau takui kopang juga amat lihai. Kita tidak boleh turun tangan secara gegabah, katanya kepada Jisan Bi dan Minsan Moko. Bukan aku takut menghadapi mereka berdua. Dengan kekuatan kita sekarang, kiranya kita akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi harus diingat bahwa di Weining kini terdapat banyak orang aneh yang mungkin saja tidak akan membiarkan kita bergerak. Jangan kita membangunkan macan-macan tidur hanya karena urusan kedua bocah itu. Dan bukankah Beng Cu kita sudah berpesan bahwa sebaiknya membujuk orang-orang pandai untuk bergabung lebih dulu sebelum turun tangan. Dan lalu apa yang kita lakukan sekarang, Sim Kong Cu Sim Kililong memang oleh para pembantu Lam He Giam Lo disebut Kong Cu, Cuan Muda, atau juga Tai Hiap, pendekar besar, karena pembawaannya yang halus dan berpakaian rapi seperti seorang pelajar, juga karena semua orang tahu betapa pemuda ini memiliki kepandayan yang amat tinggi. Kalian harap bersembunyi saja dan bersiap-siap menanti tanda daripu. Aku akan mencoba untuk menghubungi mereka secara baik-baik. Siapa tahu aku akan berhasil membujuk mereka, atau setidaknya memancing mereka agar keluar kota. Kalau sudah berada di luar kota, di tempat sepi, barulah kita boleh turun tangan terhadap mereka. Kalau mereka tidak mau kubujuk untuk bekerja sama, akan tetapi hati-hatilah, Kong Cu. Pemuda yang bernama Hei Hei itu memiliki ilmu silat yang amat liai, Jisan Bi memesan. Juga hati-hati terhadap ilmu sihirnya. Selain ilmu silat yang liai, juga kekuatan sihirnya berbahaya sekali. Sambung Minsan Moko dan para pendetap Lian Kau yang sudah merasakan kekuatan sihir pemuda itu, mengangguk membenarkan. Jangan khawatir, aku mampu menjaga diri, kata Kililong dengan bangga terhadap diri sendiri. Mereka lalu berpencar dan Kililong memasuki kota Weining seorang diri, dengan gaya seorang pelajar tinggi yang sedang melancong. Memang, dilihat dari pakaian, wajah dan sikapnya, takkan ada seorang pun menyangka bahwa pemuda ini adalah tangan kanan dari pimpinan persekutuan kaum sesat. Dia lebih pantas menjadi seorang tuan muda bangsawan kaya raya dan terpelajar, atau seorang pendekar muda yang halus dan sopan gerak-geriknya. Akan tetapi, di balik kehalusan ini, dari sepasang matanya berkilat sinar yang membayangkan kecerdikannya ketika Kililong dari jarak yang cukup aman dan jauh membayangi pemuda dan gadis yang berjalan senaknya memasuki kota Weining itu. Hei Hei dan Ling Ling sama sekali tidak mengira bahwa mereka sedang dibayangi orang dari jauh, bahkan dari jarak yang lebih jauh lagi, dalam keadaan berpencaran, lebih banyak lagi orang membayangi mereka, yaitu Minsan Moko Jaisan Bi, dan masih banyak lagi orang-orang lihai yang menjadi kaki tangan persekutuan di pegunungan Yunan itu. Hei Hei mengajak Ling Ling memasuki rumah makan merangkap penginapan Ban Lok di mana dia pernah makan dan masakan restoran itu cukup lezat. Mereka masuk dan ternyata rumah makan itu penuh sekali. Untung masih ada sebuah meja kosong di sudut belakang. Pelayan lalu mempersilahkan mereka duduk menghadapi meja kosong itu dan Hei Hei memesan beberapa macam masakan dan nasi putih, juga anggur dan air teh. Kiliong yang cerdik melihat kesempatan baik sekali. Sekelebatan saja dia pun sudah melihat bahwa restoran itu penuh. Memang ada beberapa buah meja di mana hanya duduk dua atau tiga orang, akan tetapi dengan sengaja, walaupun nampaknya tidak, dia berjalan di antara meja-meja itu sambil matanya mencari-cari tempat kosong. Seorang pelayan menyambutnya dan dengan sikap menyesal pelayan itu berkata, Maaf, Kongcu. Tempatnya penuh, kalau Kongcu suka menanti sebentar di depan, pada saat itu, Kiliong sudah tiba di dekat meja Hei Hei yang tentu saja melihat dan mendengar ucapan pelayan itu. Seperti tidak disengaja, Kiliong menoleh dan memandang ke arah meja Hei Hei. Di situ masih terdapat dua buah bangku kosong, karena meja kecil itu biasanya diperuntukkan empat orang, berbeda dengan meja besar yang biasa dipakai delapan sampai sepuluh orang. Ah, perutku sudah lapar sekali. Sejak kemarin siang aku belum makan, dan sekarang tempat sudah penuh dia lalu memandang kepada Hei Hei dan Ling Ling, Dengan sikap sopan sekali dia lalu melangkah maju dan bersolja sambil membungku kepada Hei Hei dan Ling Ling. Harap Jiwi, kalian, sudi memaafkan kalau saya mengganggu. Kalau sekiranya Jiwi tidak keberatan, bolahkah saya menumpang di meja ini untuk makan? Kalau Jiwi keberatan, tidak mengapalah, melihat pemuda tampan berpakaian rapi yang bersikap demikian ramah dan sopan, Tentu saja Hei Hei dan Ling Ling merasa suka dan mereka pun cepat bangkit membalas penghormatan pemuda itu. Ling Ling lalu memandang kepada Hei Hei seolah hendak menyerahkan keputusannya kepada susoknya itu. Hei Hei tersenyum ramah. Ah, kita sama-sama merupakan tamu di restoran ini. Kalau saudara suka, tentu saja boleh duduk bersama kami di meja ini. Silakan terima kasih, terima kasih. Ah, Jiwi sungguh baik sekali, tepat seperti apa yang saya duga. Eh, Bung, tolong hidangkan nasi putih semangkau dan buatkan dua-tiga macam masakan sayuran. Ingat, tidak memakai daging, ya? Saya sedang ciak jai, makan sayur, pantang daging. Dan air teh saja, sambungnya kepada pelayan itu yang segera mengangguk dan meninggalkan meja mereka. Mendengar pemuda yang tampan itu tidak makan daging, Hei Hei dan Ling Ling memandang heran. Mereka saling pandang sambil tersenyum. Begitu pandang matu kililong bertemu dengan Ling Ling gadis ini segera menundukkan mukanya dan kedua pipinya menjadi agak kemarahan. Ia menemukan sesuatu pada pandang matu itu, sesuatu yang membuatnya merasa sungkan dan malu. Ia melihat betapa pandang matu pemuda itu tadi dengan lembut menuju ke arah dadanya, dan ada sesuatu pada pandang matu pemuda itu merabar-rabar tubuhnya. Ah, agaknya saudara tidak suka makan barang berjiwa Hei Hei bertanya, iseng saja karena tidak tahu apa yang harus dikatakan terhadap orang yang menumpang di mejanya itu. Kiliong tersenyum. Tidak demikian, saudara yang baik. Biasanya saya makan apa saja, juga daging, akan tetapi hari ini tidak karena hari ini adalah hari dan tanggal kematian ayahku, sembilan belas tahun yang lalu, ahaha, Hei Hei dianggiam merasa kagum sekali. Ayah orang ini sudah sembilan belas tahun meninggal dunia, akan tetapi agaknya setiap tahun masih diperingati oleh pemuda ini sebagai hari berkabung sehingga dia tidak makan barang berjiwa untuk mengenang dan berkabung atas kematian ayahnya. Sungguh seorang pemuda yang berdakti. Dan memang kesan inilah yang dikehendaki oleh Kiliong ketika dia berbohong dan berpura-pura ciak jai untuk mengenang kematian ayahnya. Maaf, bukan maksudku untuk mengetahui keadaan hidupmu, saudara. Akan tetapi hatiku tertarik sekali. Kalau begitu, agaknya engkau masih kecil sekali ketika ayahmu meninggal dunia, kata Hei Hei. Kiliong tersenyum dan mengangguk. Tidak apalah, saudara. Keramahan Jiwi yang sudah menerimaku duduk di sini membuktikan bahwa Jiwi berhati baik dan berarti bahwa kita telah saling bersahabat, bukan? Memang saya masih kecil sekali ketika ayah saya meninggal, saya baru berusia satu tahun. Maaf, setelah Jiwi begitu baik menerima saya di meja ini, maukah Jiwi menerima saya sebagai kenalan? Saya bernama Sim Kiliong, dan bolehkah saya mengenal nama Jiwi yang terhormat? Inilah kesalahan Kiliong. Dia memperkenalkan namanya tanpa ragu karena dia merasa yakin bahwa kedua orang muda di depannya itu belum pernah mendengar namanya dan tidak mengenalnya. Dia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa Hei Hei pernah mendengar nama ini dari Kui Hong. Maka mendengar nama Kiliong diam-diam Hei Hei terkejut walaupun kemudian dia meragu karena Kui Hong memberitahu kepadanya bahwa murid pendekar sadis dan istrinya memiliki nama keturunan Chiang, bukan Sim. Apakah kebetulan namanya saja sama, pikirnya? Ah, engkau sungguh baik sekali, saudara Sim. Ketahuilah bahwa saya Hei Hei, dan ia ini bernama Ling Ling, Hei Hei memperkenalkan diri dan gadis itu. Biarpun dengan sikap sopan, Kiliong tersenyum dan memandang kepada mereka bergantian. Maaf, walaupun nama Jiwi itu indah sekali, akan tetapi agaknya saudara lupa menyebutkan nama keluarga Jiwi yang mulia, karena pemuda itu pun sudah menyebutkan nama keluarganya, nama keluarga yang membuatnya menduga-duga apakah pemuda ini murid pendekar sadis yang dimaksudkan Kui Hong atau bukan, terpaksa Hei Hei memperkenalkan pula nama keluarganya. Nama keluarga saya Teng, dan ia ini, eh, Ling Ling, lupa lagi, siapa nama keluargamu Hei Hei berpura-pura, bermaksud untuk menyerahkan kepada Ling Ling sendiri hendak mengaku nama keluarganya ataukah tidak karena bagaimanapun juga, nama keluarga Chia sudah terkenal di dunia Kang Ho dan dapat segera menimbulkan dugaan orang bahwa ada hubungan antara gadis ini dengan keluarga Chia di Chin Ling Pai.